Eternal Secret King Season 77 Bab 761, Kabur Saat Ras Raksasa tiba, mata Dihin pertama kali berkedip karena terkejut. Setelah itu, dia secara bertahap menyadari sesuatu dan sangat senang. Langit ada di sisiku. Dihin terlalu pintar dan tidak lama kemudian menyadari bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Suzimo tidak memiliki banyak kesan terhadap Primordial Nine Races. Bagaimanapun, itu adalah era yang sudah lama terlupakan. Menurut pendapat Suzimo, ada orang baik, jahat, baik dan jahat dari setiap ras. Itu terjadi bahkan di antara umat manusia. Namun, raksasa di depannya menargetkan segel kekaisaran kian besar dan segel naga melingkar dari awal, yang memicu niat membunuh Suzimo. Jelas bahwa penyusup ini bermusuhan dan ingin membunuh demi hartanya. Suzimo tanpa ekspresi dan meletakkan segel kekaisaran kian besar dan segel naga melingkar di tas penyimpanannya. Kamu punya keinginan mati. Raksasa di udara sangat marah saat melihat apa yang dilakukan Suzimo. Dia menyeringai dingin dan menunjukkan taring berlumuran darah saat dia menyatakan dengan suara dingin. Tiba-tiba, Dihin berbicara dan berkata dengan muram, Suzimo, mari kita berhenti bertarung dan melarikan diri untuk bertahan hidup masing-masing. Melarikan diri. Suzimo menggelengkan kepalanya. Baik itu di surga atau di neraka, tidak ada tempat tersisa bagimu untuk lari. Fufu, ras raksasa telah tiba dan kamu bahkan tidak bisa menjamin bahwa kamu bisa keluar hidup-hidup. Namun, kamu ingin membunuhku. Petik 2. Dihin tertawa dingin. Selain itu, bahkan jika Anda dapat bertahan hidup, dapatkah Anda menjamin hal yang sama untuk teman-teman Anda di miriat Fenomenon City? Hati Suzimo hancur. Sebenarnya, saat raksasa muncul, dia memikirkan tentang berapa banyak dari mereka. Jika ini bukan satu-satunya, dimanakah raksa lainnya? Ras dewa yang menculik Nian Ki juga tidak menunjukkan diri mereka, di mana mereka sekarang. Mungkinkah kemunculan ras raksasa dan dewa di medan perang kuno menjadi alasan mengapa peringkat fenomena dimajukan kali ini? Pikiran gelisah menggelegak di benak Suzimo. Suzimo, aku akan menyarankanmu untuk segera kembali ke miriat Fenomenon City secepat mungkin untuk memeriksa teman dan makhluk rohmu. Kamu mungkin bisa menyelamatkan mayat mereka jika kamu kembali lebih awal. Petik 2. Kata Dihin saat dia mundur. Ekspresi Suzimo langsung menjadi gelap dan kilatan amarah berkedip di matanya. Dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, aku akan memastikan aku membunuhmu sebelum kembali. Berani-beraninya kalian berdua mengabaikanku. Raksasa di udara melebarkan matanya dan menjerit, merasa bahwa martabatnya telah ditantang dengan keras. Tidak mungkin dia tahu bahwa dua orang di hadapannya adalah dua teratas dari peringkat fenomena, mereka dapat dianggap sebagai paragon terkuat dari generasi ini dan monster langka yang menjelma dalam sejarah. Bahkan reaksi pertama Dihin saat melihat raksasa pun tidak luput, apalagi Suzimo. Dihin percaya bahwa jika dia dalam kondisi puncak, dia pasti cukup kuat untuk mengalahkan raksasa ini di hadapannya. Yang benar-benar mengancam Dihin adalah Suzimo. Dihin mundur dengan cepat sementara Suzimo mengejar dengan cepat. Kedua monster yang beringkarnasi mengabaikan raksasa sepenuhnya. Su, seberkas cahaya gelap merobek udara. Sebelum itu tiba, Suzimo sudah merasakan kulit kepalanya menusuk. Raksasa telah menyerang. Dia sangat marah karena Suzimo mengabaikannya dan menyingkirkan segel kekaisaran kian besar dan segel naga melingkar, karena itu, target pertamanya adalah Suzimo. Seberapa cepat? Jantung Suzimo berdegup kencang. Bahkan jika dia dalam kondisi puncak, dia mungkin tidak bisa mencapai level itu. Namun, Suzimo membudidayakan klasik mistik dari 12 raja iblis dari hutan belantara besar dan memiliki kemampuan prekognisi. Jangkrik merasakan musim gugur datang bahkan sebelum angin mulai bertiup. Tubuhnya gepeng dan dia hampir nempel di tanah seperti anakonda. Sementara dia menghindari cahaya gelap, dia merayap melalui rerumputan ke arah Dihin tanpa penurunan kecepatan. Dalam pandangan Dihin, Suzimo telah menghilang dari pandangan dan tersembunyi di rerumputan. Klik, ketak, klik. Rumputan bergoyang, seolah-olah anakonda purba merayap melaluinya dengan aura yang ganas. Set. Ekspresi Dihin berubah dan dia merasakan kulit kepalanya menusuk. Tanpa ragu, dia meninju ke belakang dengan keras. Tubuh Suzimo tiba-tiba menjadi lunak terhadap serangan yang sangat keras itu. Dia menopang kedua lengan ke tubuh Dihin dan memeluknya. Dia melepaskan anakonda koil tepat setelah menghindari pukulan Dihin. Dihin membatu dan suara mendesis bergema di samping telinganya, seolah-olah kotak angin besar ditarik terus-menerus. Suzimo membuka mulutnya untuk menarik napas. Tubuh Suzimo mengembang dengan kecepatan yang terlihat dan kidarah melonjak saat dia melepaskan tekanan yang mengerikan untuk mengerutkan tubuh Dihin secara terus-menerus. Itu adalah langkah membunuh dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Makhluk sempurna nomor satu di wilayah utara, si Uya dari Istana Kaca, juga mati di tangan Suzimo karena teknik ini. Hari ini, Suzimo akan membunuh keberadaan sempurna nomor satu di darat Antian Huang menggunakan anakonda koil juga. Retak, retak, retak. Suara menggelegar bergema dari penghalang cahaya di sekitar Dihin dan berkedip seolah-olah bisa pecah kapan saja. Tidak mungkin dia bisa bertahan melawan kekuatan konstriktif jika penghalang cahaya itu hancur. Tiba-tiba, kilatan dingin melintas dan mengiris ke arah tenggorokan. Ini adalah kesempatan langkah untuk membunuh Dihin dan mungkin tidak ada kesempatan lain jika ini dilewatkan. Meskipun dia merasakan bahayanya, tubuh Suzimo terus membungkus tubuh Dihin sambil mengerahkan kekuatan. Di saat yang sama, dia menyerang kilatan dingin dengan tangan kirinya. Kamu pasti punya keinginan mati. Suara raksasa terdengar. Dentang. Suara logam bisa terdengar. Kilatan dingin membeku dan menampakkan penampilannya, itu adalah pedang dingin yang melengkum dengan derajat yang mengejutkan. Saat ini, Suzimo meraih pedang melengkum di telapak tangannya. Namun, telapak tangannya baik-baik saja tanpa luka sama sekali. Tangan kiri Suzimo dilengkapi dengan sarung tangan roh tingkat lanjutan yang dia peroleh dari paragon istana kaca dan secara alami tidak akan terluka. Raksasa tertegun sejenak. Namun, dia langsung pingsan dan mengiris lagi dengan gai dingin ke arah tenggorokan Suzimo dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanpa pilihan lain, Suzimo menarik blut kuencer dengan punggung tangannya dan menebas ke depan. Dentang. Bila pedang itu bertabrakan. Tubuh raksasa gemetar dan ekspresi terkejut melintas di matanya. Kekuatan pembudidaya manusia ini tidak terbatas seperti lautan dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Meskipun itu hanya satu tebasan, dia sudah bisa merasakan lengannya menjadi mati rasa dan pedangnya yang melengkung hampir terbang dari tangannya. Mustahil. Manusia pada dasarnya lemah dengan garis keturunan yang murah. Mereka adalah semut paling inferior. Bagaimana bisa ada seorang kultifator seperti itu? Petik 2. Aku tidak bisa melawannya dalam hal kekuatan. Dalam sekejap, pikiran itu terlintas di benak raksasa dan dia berhenti meremehkan lawannya. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang Suzimo. Teknik gerakannya benar-benar tak terduga. Untuk bertahan melawan raksasa, Suzimo harus membebaskan kedua tangannya. Namun, dia tidak bisa lagi menahan Diyin hanya dengan lengan dan pinggangnya. Hark. Diyin mendengus dalam-dalam dan suara tulang retak bergema dari dalam tubuhnya saat tendon dan tulangnya terdengar bersama. Tiba-tiba, tubuhnya menyusut dan dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari gelung Suzimo. Fu-fu-fu-fu. Diyin berlari ke kejauhan dan tertawa sinis. Suzimo, kita akan bertemu lagi di masa depan. Aku pasti akan membalas dendam selama pertemuan kita berikutnya. Petik 2. Sayang sekali. Suzimo melihat sosok melarikan diri Diyin dan meratap di dalam hati. Dia terjerat oleh raksasa dan tidak mampu melanjutkan pengejaran Diyin. Selanjutnya, dia memang mengkhawatirkan miriat fenomenon city. Tidak ada cara untuk menentukan berapa banyak lagi waktu yang harus dihabiskan jika masalah dengan Diyin terus berlarut-larut. Aku harus membunuh raksasa ini dan cepat kembali. Pada pemikiran itu, Suzimo mengangkat bahu dan blood quencher mendengung keras dengan ki darah yang sangat besar. Suzimo membelai pedang itu dengan lembut dan berkata dengan nada membunuh, Saudaraku, hari ini, aku akan memberitahumu seperti apa rasanya darah raksasa. Bab 762, membunuh A-raksasa. Fluktuasi yang tidak biasa muncul di kehampaan di belakang. Suzimo bahkan tidak berbalik dan melepaskan tebasan dengan tatapan dingin. Guyuran. Suara tsunami melonjak dan berkas darah mengembang. Suara benturan logam tidak bergemas seperti yang diharapkan karena tebasan meleset, raksasa telah mengelak beberapa saat sebelumnya dan berada di sisi Suzimo. Hah? Raksasa berseru pelan dengan nada mengejek dan kejam, tidak kusangka kau telah berkultivasi keranah darah tsunami. Tidak buruk, dagingmu pasti sangat enak. Petik 2. Bermimpi memakan daging saya. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Suzimo mencibir. An, kupikir bahkan sampai saat ini, kamu belum menyadari siapa lawanmu sebenarnya. Raksasa menjerit, saya dari ras paling mulia di era primordial, ras raksasa dari sembilan ras primordial. Kami pernah menguasai lebih dari sepuluh ribu ras dan semut seperti dirimu bahkan tidak layak untuk membawa sepatuku. Petik 2. Dengan teknik gerakan lincahnya, raksasa berputar di sekitar Suzimo terus-menerus, muncul ke kiri dan kanan, jauh dan dekat. Teknik gerakannya tidak dapat diprediksi seperti hantu. Suzimo mengubah teknik pedangnya terus-menerus, tangguh dan tegas untuk sesaat dan lembut dan cair untuk saat lain. Namun, raksasa menolak untuk melawannya secara langsung dan berpisah di setiap sentuhan. He he, semut, kamu bahkan tidak bisa menyentuh lengan bajuku. Raksasa tertawa riang. Suzimo berdiri di tempat dan sedikit mengernyit. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia pasti bisa menyamai kecepatan raksasa dengan menyalurkan inti emas dan inti dalamnya pada saat yang sama untuk melepaskan kidarahnya dan semburan tubuhnya. Namun, energi rohnya hampir seluruhnya terkuras setelah pertempuran besar-besaran dan pengejaran diin. Dia benar-benar tidak bisa mengejar raksasa hanya dengan inti batinnya, kidarah dan semburan tubuhnya. Aku tidak keberatan memberitahumu sesuatu yang lain. Raksasa mendengus dengan dingin. Sayap roh yang kau kembangkan adalah keterampilan rahasia yang dibuat setelah kalian manusia mengamati teknik gerakan ras raksasa kami. Heh, sayangnya, manusia terlalu bodoh untuk memahami bahkan sebagian kecil dari ketidakjelasan teknik gerakan ras raksasa kita. Garis keturunan ras manusia terlalu murah dan kalian sangat lemah secara bawaan. Tidak mungkin Anda dapat mengontrol keterampilan rahasia ras raksasa kami dengan mudah. Petik 2. Benar bahwa Ethereal Wings terinspirasi dari ras raksasa. Sayangnya, manusia dan raksa adalah dua ras yang berbeda pada akhirnya. Struktur tubuh raksasa dan bahkan garis keturunan mereka telah berevolusi setelah sekian lama. Ditambah dengan sayap mereka, mereka hampir tidak memiliki perlawanan saat terbang di udara. Namun, manusia memiliki tubuh yang sangat berbeda dari raksa. Secara alami, Ethereal Wings tidak dapat mencapai kecepatan yang sama dengan ras raksasa juga. Wajah Suzimo tenang seperti air dan dia mendorong blutku encer ke tanah. Lengannya merosot secara alami dan matanya setengah tertutup, dia tidak mau repot-repot bercakap-cakap dengan raksasa. Dia mencoba yang terbaik untuk mengosongkan pikirannya dan mempertahankan kejernihan. Huff, kamu ingin membuatku lelah. Suara raksasa terdengar sekali lagi, aku melakukan perjalanan di udara seperti bagaimana kalian manusia berjalan di tanah. Saya tidak merasa lelah sama sekali. An, kamu tidak bisa membuatku lelah. Petik 2. Suzimo tetap diam. Raksasa sedang menunggu waktunya untuk mencari kesempatan untuk menyerang. Itu sama untuk Suzimo. Salah satunya aktif dan yang lainnya pasif. Meskipun mereka tidak memiliki kontak fisik, keduanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sekali meledak, pasti akan mengakibatkan kematian salah satu dari mereka. Raksasa sangat berhati-hati dan tidak mengenakan biaya sembarangan. Dia hanya menguji air secara terus-menerus. Namun, Suzimo tidak bisa bergerak seperti Biksu tua dalam meditasi. Kudengar kamu punya beberapa teman di Myriad Phenomenon City. Setelah kebuntuan singkat, raksasa tiba-tiba berbicara, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa teman-teman Anda itu seharusnya sudah menjadi makanan untuk ras raksasa kita sekarang. Hahaha. Raksasa tertawa dengan sombong. Ada lebih dari seratus ras kita yang memasuki medan perang kuno kali ini. Myriad Phenomenon City, surga suci bagi umat manusia, akan menjadi ladang pembantaian bagi ras raksasa kami. Petik 2. Lengan Suzimo sedikit bergetar, seolah-olah dia mengalami shock yang parah secara mental. Itu adalah celah yang sulit dideteksi. Namun, mata raksasa sangat tajam dan langsung mengenalinya sebagai kesempatan langka untuk menyerang. Niat membunuh di matanya semakin intensif dan dia menyerang Suzimo dalam sekejap. Pembukaan itu berlangsung paling lama sekilas. Namun, dalam pertarungan antara ahli tingkat atas, terutama raksasa dengan kecepatan yang menakutkan itu, hanya itu yang diperlukan untuk melihat sekilas. Sekilas akan menentukan kemenangan atau bahkan hidup dan mati. Tiba-tiba, di antara rambut hitamnya yang berayun, mata Suzimo tersentak terbuka dengan kilatan mencolok dan sedikit ejekan. Tidak baik. Raksasa terkejut saat melihat raut wajah Suzimo. Dia pasti mengungkapkan pembukaan itu dengan sengaja. Saya telah ditipu. Petik 2. Sudah terlambat pada saat raksasa menyadarinya. Pandangan sekilas itu juga cukup untuk Suzimo. Raksasa menyalurkan garis keturunannya dan dengan paksa berpindah arah. Dia menyesuaikan sudut gerakannya dan terbang ke udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Waktu reaksinya adalah yang tercepat. Raksasa percaya bahwa bahkan jika Suzimo siap, dia tidak akan disakiti. Namun, ekspresinya berubah drastis pada saat berikutnya ketika dia melihat apa yang terjadi dari sudut matanya. Suzimo tidak mengejar dan hanya berdiri diam di tempat. Tanpa sadar, busur besar berwarna bulan yang bersinar dengan enam pola roh telah muncul di tangannya. Dia mencubit panah berwarna emas gelap dengan dua jari dan itu bersinar dengan enam lampu roh juga. Busur penyembunyian bulan dan panah emas hitam. Dua senjata roh yang menghubungkan. Setelah pertempuran di reruntuhan kian besar di wilayah utara, Suzimo turun ke panah emas hitam terakhir. Saat ini, dia siap meluncurkan panah di telapak tangannya kapan saja. Berdengung. Busur seperti bulan purnama dan anak panah seperti bintang jatuh. Pada saat raksasa mendengar suara dengung dari tali busur, panah emas hitam sudah dekat dengannya. Meskipun Suzimo tidak bisa menandingi raksasa dengan teknik gerakannya, ledakan kedua senjata roh yang berhubungan dengannya bisa. Raksasa juga cukup mengesankan. Bahkan dengan posisi pasifnya, dia berhasil melakukan manuver mengelak dan menghindari kerusakan fatal pada vitalnya. Of! Panah emas hitam merobek sayap daging raksasa dan menciptakan lubang darah seukuran mangkuk. Itu bukanlah busur atau anak panah biasa. Itu senjata roh yang menghubungkan. Meski sepertinya itu hanya lubang darah, kekuatan di dalamnya sudah cukup untuk melumpuhkan salah satu sayap daging raksasa sepenuhnya. Daging sayap meledak dan urat serta tulangnya patah. Ah! Raksasa berteriak dengan sedih. Suzimo tidak berhenti sama sekali setelah menembakkan panah saat dia menarik blut kuencer yang tertanam di tanah. Dia menginjak dan melayang ke udara dengan ledakan. Gerakannya mengalir seperti air dan raksasa tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Memotong. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang terdengar hampir bersamaan dengan teriakan raksasa. Sinar darah mengembang dan menebas dengan ganas di sepanjang tubuh raksasa, tampaknya mampu menembus kekosongan. Raksasa dengan setengah sayapnya yang lumpuh seperti burung dengan sayap yang patah. Setelah kehilangan keuntungan terbesar dari ras raksasa, raksasa hampir jatuh, dia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri, apalagi menghindari tebasan mematikan Suzimo. Of! Darah dimuntahkan dan menyembur dari udara. Tubuh raksasa yang tinggi dan besar dibelah menjadi dua di tengah oleh blut kuencer dan organnya berceceran dengan bau mual. Setengah bagian atas raksasa jatuh ke tanah dan matanya redup. Dia belum mati karena darah mengalir dari mulutnya. Dia memelototi Suzimo dengan mata yang menyerupai ikan mati dan tergagap. Kakamu apasti akan mati di sini. P. Pimpinan saya akan membalas dendam untuk saya. P. Mati dengan damai. Aku akan membunuh pemimpin raksasamu bersama-sama sehingga dia bisa menemanimu di neraka. P. Suzimo melangkah maju dan mematahkan kepala raksasa dengan sebuah injakan. Bab 763, Bab Paling Gelap. Durasi pertarungan mereka bisa dibilang sangat singkat. Namun, tidak ada orang di luar pertarungan yang bisa memahami betapa berbahayanya situasinya. Jika Suzimo secara mental terpengaruh oleh kata-kata raksasa dan benar-benar mengungkapkan sebuah celah, atau jika dia sedikit lebih lambat, dia akan menjadi orang yang berbaring di tanah. Suzimo memelototi mayat raksasa dengan tatapan gelap. Sebagian besar dari apa yang dikatakan raksasa itu benar. Suzimo bukanlah orang suci dan tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan semua orang. Namun, dengan nasib Little Fatih, Monyet, dan lainnya yang tidak diketahui di miriat Fenomenon City, dia tahu dia pasti harus memeriksa semuanya. Situasi di miriat Fenomenon City tampak mengerikan. Mungkin lebih buruk dari yang dia bayangkan. Satu raksasa sudah sangat merepotkan untuk dihadapi. Suzimo benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri yang besar jika benar-benar ada lebih dari 100 raksasa di kota miriat Fenomenon. Selanjutnya, melalui raksasa yang sudah mati, Suzimo menemukan bahwa ada seorang pemimpin raksasa juga. Kekuatan pemimpin raksasa mungkin sebanding dengan jiwa yang baru lahir. Secara alami, pilihan teraman saat ini adalah mengonsumsi ramuan dan memulihkan diri di tempat. Bahkan jika dia tidak dapat pulih ke kondisi puncaknya, dia harus memulihkan energi rohnya setidaknya 80% sebelum kembali dengan fenomena inti emasnya, itu adalah pilihan teraman. Namun, Suzimo benar-benar mengkhawatirkan Little Fatih dan yang lainnya. Nah, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Setelah hening sejenak, dia memutuskan untuk segera kembali ke miriat Fenomenon City. Tolong biarkan tidak terjadi apa-apa pada mereka. Suzimo bergumam pelan dengan tatapan dingin. Dalam sekejap, dia melaju ke arah miriat Fenomenon City. Kidarah melonjak ke langit dan roh pendendam mengelilingi kota miriat Fenomenon. Di jalan-jalan, atap dan setiap sudut, anggota badan yang dibidai dan mayat yang dingin dapat dilihat, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Cahaya gelap di udara masih melayang-layang. Tawa seram bisa terdengar di mana-mana. Setiap raksasa membawa seorang pembudidaya yang hampir tidak hidup di tangan mereka. Mereka mengunyah daging dengan suapan besar dan mata mereka bersinar dengan kilatan hijau dan bersemangat. Dari seratus ribu paragon, hampir setengahnya mati dan bahkan lebih banyak lagi yang terluka. Saya sudah mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan pergi tanpa izin saya. Pemimpin Ras Dewa berdiri di udara dan menatap para pembudidaya yang tak tertandingi di bawah. Meskipun nadanya tenang, itu memiliki otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak ada yang berani menantang Ras Dewa. Siapapun yang menantang Ras Dewa hanya memiliki kematian menunggu mereka. Secara bertahap, beberapa pembudidaya menghentikan upaya mereka untuk melarikan diri dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan yang tak ada habisnya. Beberapa dari mereka berdiri di tempat dengan kaku dan menatap mayat di kubangan darah dengan ekspresi kosong seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Baik sekali. Bibir pemimpin Ras Dewa melengkung dan memberikan komentar dingin, selama kalian tinggal di sini dengan patuh, saya tidak akan membunuh dengan tidak masuk akal dan saya juga tidak akan mengonsumsi kalian sebagai makanan seperti Ras Raksasa. Di mata Ras Dewa, manusia sangat pelit dan daging mereka sangat kotor, mereka tidak bisa memaksa diri untuk mengonsumsi sesuatu yang serendah ini. Ketika dia mendengar itu, pemimpin Raksasa di udara mendengus dengan dingin dan mengangkat tangannya sebelum berteriak, anggota klan, sudahkah kau kenyang? Perutku hampir mual, menyenangkan, petik 2. Seorang Raksasa tertawa terbahak-bahak. Pemimpin Raksasa menganggup dan melambaikan tangannya sebelum menyatakan, semut dari umat manusia, dengarkan. Selama kalian tinggal di Myriad Phenomenon City dengan patuh dan tidak memikirkan untuk melarikan diri, Ras Raksasa dapat mengampuni hidup kalian untuk saat ini juga. Petik 2. Pemimpin, meskipun kita sudah kenyang makan, kita belum kenyang untuk membunuh. Seorang Raksasa berteriak, tidak bisa menahan kegembiraan di matanya. Apa yang Anda tahu? Pemimpin Raksasa tersenyum sinis. Jika kita membunuh manusia, daging mereka tidak akan segar lagi. Saya berniat untuk membesarkan mereka di Myriad Phenomenon City sebagai makanan bagi kami di masa depan. Petik 2. Kamu benar-benar bijak, pemimpin. Banyak Raksasa berteriak serempak saat mata mereka berbinar. Tuan Yujun yang sempurna gemetar karena mendengar itu. Biksu Yin Lu menghela nafas dalam-dalam. Ketika dia melihat semua yang sedang terjadi, seolah-olah dia bisa merasakan keputusasaan dan ketidakberdayaan umat manusia di era primordial ketika mereka ditaklukkan oleh 10 ribu ras. Lebih banyak pembudidaya berhenti dalam upaya pelarian mereka. Mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka terus melarikan diri dari kota. Jika mereka tetap di Myriad Phenomenon City, mereka setidaknya bisa tetap hidup untuk jangka waktu tertentu. Nian Qi ada di tangan ras dewa, aku tidak bisa pergi. Kalian pergi dulu dan cari ves. Jangan biarkan dia kembali ke sini apapun yang terjadi, King King memiliki ekspresi yang bertentangan dan akhirnya membuat keputusan setelah berpikir sejenak. Little Fatih dan yang lainnya tidak mengenali Nian Qi. Namun, King King dapat melihatnya dengan jelas, wanita dengan tangan dan kakinya terikat oleh ras dewa tidak lain adalah Nian Qi. Aku juga tidak akan pergi jika kamu tidak pergi. Roh Harimau menekan rasa takutnya dan membenturkan dirinya di dada dengan ekspresi tegas di wajahnya. Jangan khawatir, Hu Batian akan berada di sini bersamamu. Para penyusup dari ras lain ini harus melewati saya sebelum mereka dapat mencapai Anda. Petik 2 King King tersentuh dan memandang Harimau Roh dengan mata memerah. Kami juga tidak akan pergi. Mata merah monyet berkedip saat dia berkata dengan tenang. Saudara monyet, kamu. Tidak perlu itu. Kami saudara sumpah jadi kami secara alami harus melalui masa sulit bersama. Betul sekali. Tebal dan tipis. Golden Lion juga mengangguk dan menggenggam tinjunya. Little Fatih menggaruk kepalanya dan menoleh untuk melihat Leng Rou dan Lin Suanji dengan sikap ragu-ragu. Lin Suanji tertawa pahit. Tidak mungkin aku pergi. Miriat Phenomenon City didirikan oleh Enigma Palace. Sebagai murid istana Enigma generasi saat ini, ini harus menjadi tempat pemakaman saya bahkan jika saya harus mati. Petik 2 Mata Ji Cheng Tian bersinar terang saat dia berkata dengan nada gelap, mari kita tetap di sini juga. Saat ini, sebagian besar pembudidaya telah memilih untuk tinggal di kota Miriat Phenomenon dan hanya sedikit yang melarikan diri. Jika kita melakukan langkah sembrono, kita pasti akan menjadi target ras raksasa dan dewa. Petik 2 Baik. Semua orang setuju. Semuanya, kumpulkan di sekitar tiga jiwa baru lahir ini. Pemimpin raksasa memandang Tuhan yang sempurna Yu Jun dan dua lainnya dan berkata dengan nada mengejek. Kenapa kamu bergerak sangat lambat? Apakah kamu punya keinginan mati? Petik 2 Seorang kultifator yang terluka parah dan terhuyung-huyung dimarahi oleh seorang raksasa. Seketika, kepalanya dipenggal dan dia terbunuh di tempat. Para pembudidaya yang tersisa merasa ngeri dan terburu-buru. Semua orang dari ras dewa berdiri dengan ekspresi arogan dengan tangan di belakang punggung. Tidak ada belas kasihan di mata mereka saat mereka menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Tak lama kemudian, para pembudidaya di kota berkumpul bersama dalam kelompok yang padat. Dengan dukungan Lord Luosue yang sempurna, Lord Yu Jun yang sempurna berjuang untuk berdiri dan melihat ke bawah. Ada lebih dari 100 ribu paragon manusia di tempat ini kemarin. Sekarang, hanya ada sekitar 50 ribu yang tersisa, setengah dari para pembudidaya telah berubah menjadi mayat dingin yang tertidur abadi. Tragis! Setengah dari 50 ribu pembudidaya yang tersisa terluka juga dan akan berakhir sebagai makanan untuk ras raksasa, tidak ada yang akan selamat. Air mata mengalir di wajah Lord Yu Jun yang sempurna saat bibirnya bergetar. Setelah beberapa saat, dia memilih untuk tetap diam dan suaranya berubah menjadi desahan yang dalam. Puncak fenomena segudang ada di belakang mereka. Puncak gunung didirikan di sini pada zaman kuno dan telah menyaksikan kelahiran paragon dan monster yang tak terhitung jumlahnya serta kebangkitan umat manusia. Itu menyaksikan perkelahian dan bentrokan para kaisar kuno. Tapi sekarang, puncak gunung itu dijadikan saksi pembantaian ratusan ribu paragon oleh penyusup dari ras asing. Hari ini pada akhirnya akan menjadi babak paling memalukan dan tergelap dalam sejarah umat manusia. Bab 764, Manusia Yang Pantang Menyerah Darah segar yang lengket merembes di antara celah-celah lempengan batu dengan cara yang mengerikan. Lebih dari seratus raksasa mengelilingi para pembudidaya yang tersisa dan kaki besar mereka meninggalkan jejak kaki berlumuran darah di lempengan batu dengan cara yang menakutkan. Tubuh raksasa yang tinggi dan besar dan sayap dagingnya yang hitam pekat memberikan tekanan yang sangat besar. Di dalam kelompok, banyak pembudidaya menggigil dengan kepala menunduk, mereka tidak berani menghadapi wajah mengancam dan mata hijau ras raksasa. Suasana berubah menjadi sangat represif. Faktanya, banyak pembudidaya yang waspada tentang cara mereka bernafas, takut mereka akan menarik perhatian ras raksasa dengan aktivitas apapun. Hahaha. Pemimpin raksasa sangat senang ketika dia melihat itu dan mengangkat kepalanya dengan tawa. Jadi, inilah yang disebut paragon umat manusia. Betapa tidak berharga. Petik 2. Tidak ada yang membantahnya. Lin Suanji dan yang lainnya memiliki ekspresi dingin. Meskipun hati mereka berkobar karena amarah, mereka menekan emosi mereka. Pemimpin ras dewa berdiri di udara dan menyapu pandangannya ke seluruh pembudidaya yang berkumpul di bawah dengan acuh-ta'acuh. Sebagian besar pembudidaya di sini tidak dapat dianggap sebagai paragon. Dia berhenti sejenak sebelum mengganti topik, menyeringai tanpa beban. Saya mendengar bahwa ada total 108 tempat di peringkat fenomena umat manusia. Hanya mereka yang mampu mendapatkan tempat di peringkat fenomena yang dapat dianggap sebagai paragon sejati umat manusia. Petik 2. Hah! Pemimpin raksasa itu menyeringai. Tatapannya bergetar saat dia menyatakan dengan keras, siapakah paragon sedari fenomenon ranking. Berdiri dan biarkan aku melihatmu. Petik 2. Dia menekankan pada kata, paragon, dan nadanya mematikan. Semua orang bisa mendengar niat membunuh dalam nada pemimpin raksasa. Awalnya, daftar di fenomenon ranking adalah kehormatan besar bagi para pembudidaya dan mereka akan mendapatkan hadiah yang luar biasa juga. Tapi sekarang, peringkat fenomena adalah tanda kematian bagi para pembudidaya ini. Tidak ada yang menonjol. Siapapun yang menonjol akan mati. Fuh-fu. Pemimpin raksasa tertawa sinis. Aku akan mulai membunuh orang jika tidak ada yang muncul secara otomatis. Keributan pecah di antara kerumunan. Tolong selamatkan hidupku, senior. Saya bersedia untuk mengikuti Anda dan menjadi budak atau makhluk roh Anda. Petik 2. Akhirnya, seorang kultifator yang tidak bisa menahan tekanan jatuh berlutut di depan pemimpin raksasa dengan ekspresi yang menakutkan. Itu adalah Duan Kingping dari Kuil Angin Jernih yang menduduki peringkat ke-20 di peringkat fenomena. Dia pasti bisa dianggap sebagai teladan umat manusia. Namun, pada saat itu, Duan Kingping berlutut di depan pemimpin raksasa tanpa sedikitpun martabat dan memohon untuk nyawanya dengan keras. Faktanya, dia bersedia menjadi makhluk roh dan budak dari pihak lain. Tidak ada yang mengejeknya. Bahkan Lord of Clearwind Temple yang sempurna mati di tangan pemimpin ras dewa, apalagi yang bisa dia lakukan. Semua semut takut mati, apalagi dia. Kebanyakan pembudidaya dibudidayakan untuk tujuan umur panjang. Bahkan Lord yang sempurna, tokoh perkasa, dan patriark mungkin tidak benar-benar bisa melepaskan keterikatan mereka terhadap hidup dan mati, apalagi dia yang merupakan inti emas. Kamu ingin menjadi budak dan makhluk rohku. Pemimpin raksasa menatap dingin ke arah Duan Kingping sambil berkata perlahan, umat manusia tidak layak. Dia tertawa kejam dan memotong kepala Duan Kingping dengan sebuah tebasan. Dengan kocokan, dia meraih Kepala Duan Kingping di tangannya sebelum menghancurkannya dan meminum cairan otaknya dalam suapan besar. Pemimpin raksasa membawa Kepala Duan Kingping dan tertawa terbahak-bahak. Fu-fu-fu, teladan, peringkat fenomena, kamu hanya layak menjadi makanan untuk kami. Petik 2 Seratus makhluk ras raksasa yang aneh tertawa terbahak-bahak dan penampilan mereka berubah menjadi lebih mengancam, menyerupai hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka. Penyusup dari ras asing, kamu pantas mati. Tiba-tiba, suara serak terdengar dari kerumunan. Pada saat itu, itu tampak sangat mencolok. Kerumunan itu menjadi gempar. Banyak pembudidaya berputar ke arah suara. Semua orang ingin melihat siapa orang yang berani melompat keluar dengan pernyataan itu meskipun dalam situasi di mana mereka hampir tidak bisa menyelamatkan diri. Tawaras raksasa tiba-tiba berhenti juga. Wajah pemimpin raksasa segera berubah pucat. Sesosok keluar perlahan dari dalam kerumunan. Kultifator mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut hitam, tetapi wajahnya sangat pucat. Dia terluka dan tampak sangat lemah sementara tatapannya agak hampa dan dilempari batu. Namun, orang itu mengeluarkan aura yang sangat tajam. Dia memiliki keberanian yang tak tertandingi saat dia keluar dari kerumunan. Nomor tujuh pada peringkat fenomena, Dugu Jian. Kidarah sangat deras dan mayat berserakan di mana-mana di miriat fenomenon city. Tidak ada yang bisa membayangkan tekanan yang harus dia tanggung untuk melangkah keluar dalam keadaan seperti itu. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi konflik ketika mereka melihat sosok kesepian itu. Ada yang memuja, ada yang kasihan dan ada yang mati rasa. Di dalam kerumunan, Hang Kiwuyu menundukkan kepalanya saat dia melihat Dugu Jian melangkah maju. Dia kalah dari Dugu Jian dalam pertarungan untuk peringkat fenomena. Namun, dia tidak pernah mengakui kekalahan bahkan sekali di dalam hatinya. Keduanya memiliki jalan panjang di masa depan. Hanya pada saat itulah Hang Kiwuyu menyadari bahwa dia telah benar-benar kalah. Pembudidaya pedang menghususkan diri dalam menumbuhkan keganasan mereka. Mereka mengembangkan tekad mereka dan mendorong ke depan tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, ketajamannya telah lenyap sama sekali saat menghadapi pembantaian ras raksasa. Namun, ketajaman Dugu Jian tetap ada dan hanya di asah lebih dalam. Dia mengarahkan pedangnya ke arah raksa. Sangat bagus, kamu sangat baik. Pemimpin raksasa memelintir lehernya dengan suara berderak dan tertawa mengancam dengan tatapan kasar. Siapa lagi yang marah? Maju, petik 2. Hitung aku. Suara lain terdengar di kerumunan. Meskipun itu sedikit lembut, itu sangat tegas. Itu Su Xiaoning. Gadis pemalu ini telah berubah secara signifikan setelah mengalami meninggalnya kerabatnya. Pada saat itu, dia mengumpulkan keberanian besar dan berdiri. Meskipun ras raksasa adalah salah satu dari sembilan ras primordial dan kamu memiliki garis keturunan bangsawan dan kekuatan bawaan yang besar, lalu kenapa? Selama era kuno, sembilan ras primordial kalah dan ras raksasa melakukannya juga. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menjalani hidup dengan tidak hormat. Petik 2. Meskipun kami manusia secara bawaan lemah sejak lahir, kami tidak akan membiarkan diri kami diinjak-injak oleh Anda ras asing dan dibantai oleh Anda tanpa pandang bulu. Kata-katanya kuat dan nadanya kuat. Banyak pembudidaya bekerja keras dan semangat juang mereka bahkan tersulut. Hahaha. Pemimpin raksasa mengejek dan memandang Xiaoning dan Dugu Jian sebelum tertawa. Hanya dua semut dan menurutmu itu cukup untuk membentuk pemberontakan. Hitung aku. Lin Suanji menonjol dengan gigi grit. Ras raksasa, ini adalah tempat suci bagi umat manusia. Setiap ubin di sini dibuat dengan mudah oleh Peri Linglong. Bahkan jika saya harus menyerahkan hidup saya, saya akan menjaga tempat ini dan tidak pernah mundur. Petik 2. Saya juga, penyihir Ji berdiri ke depan. Aku juga. Little Fatih mengangkat bahu tubuhnya yang gemuk dan meremas jalan keluarnya. Hitung aku. Hitung aku. Si Jian, Ji Cheng Tian, Leng Rou dan yang lainnya berdiri di depan. Suara terdengar di antara kerumunan satu demi satu. Mata Lord Luo Sui yang sempurna memerah. Mata Bixu Yin Lu juga menjadi lembab. Bangsawan Yu Jun yang sempurna emosional dan tubuhnya gemetar. Itu adalah Paragon sejati. Itulah harapan masa depan umat manusia. Selama era kuno, itu justru karena Paragon menonjol satu demi satu untuk melawan 10 ribu ras. Setiap generasi mendahului yang sebelumnya dan mereka bertarung melawan 9 ras primordial, menciptakan status quo saat ini. Ras manusia pantang menyerah dan akan bertarung. Bahkan jika mereka mungkin tidak bisa menang, mereka tidak akan menyerah. Itu adalah semangat umat manusia, jiwa mereka. Kau, kau. Inti dalam monyet beredar dan tubuhnya mengembang. Kisetan menyelimuti di sekelilingnya saat dia membenturkan dadanya dengan marah dengan niat pertempuran yang sengit. Dia tertawa terbahak-bahak dengan kilatan merah di matanya. Ras raksasa. Omong kosong. Aku sudah lama mengalaminya dengan wajah jelekmu. Petik 2. Mengaum. Roh harimau dan singa emas juga mengaum satu demi satu dan berjalan keluar dari kerumunan. Bab 765, roh malam tersembunyi. Night spirit tidak berbicara juga tidak kembali ke bentuk aslinya. Dia hanya berdiri dalam diam dan berdiri di belakang siaoning tanpa ekspresi. Matanya yang hitam pekat mengungkapkan emosi yang bertentangan. Itu bukan ketakutan. Itu lebih seperti, kehati-hatian. Tangan dan kakin yan ki diikat oleh ras dewa dan dia memiliki ekspresi lelah. Rambut kuning layu menutupi fitur tak tertandinginya. Kepalanya tertunduk sepanjang waktu saat dia tetap diam. Fuh-fu. Pemimpin ras dewa mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum palsu, sepertinya sudah lama sejak ras raksasa kalah. Bahkan hewan peliharaan kecil ini berani menantang kalian. Petik dua. Kamu lebih terlihat seperti hewan peliharaan kecil. Karena mereka sudah dalam keadaan ini, roh macan tidak lagi memiliki reservasi dan berteriak, ayah macanmu di sini tidak akan mengganti namaku. Saya hubatian. Petik dua. Kamu pasti punya keinginan mati. Wajah pemimpin ras dewa menjadi gelap. Pemimpin raksasa tertawa. Sepertinya ras dewa juga tidak jauh lebih baik. Meski saya tidak mengonsumsi daging manusia, saya dengar tulang harimau adalah obat kuat. Serahkan harimau roh itu ke ras dewa. Petik dua. Pemimpin ras dewa melihat ke bawah dengan ekspresi sombong dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bagiku, membunuhmu itu semudah menekan semut. Agar Anda tidak mengklaim bahwa saya menindas Anda, saya akan mengampuni hidup Anda bahkan jika Anda mampu mengalahkan klan terlemah dari ras dewa. Petik dua. Saat dia mengatakan itu, seseorang dari ras dewa menonjol. Dia memiliki rambut emas, mata biru dan fitur yang sangat indah saat dia memelototi roh harimau dengan niat yang mematikan. Apa menurutmu aku akan takut padamu? Roh harimau mengatupkan giginya dan menonjol dengan berani. Agar adil, ini adalah skenario terbaik. Meskipun pemimpin ras raksasa dan dewa keduanya berada di ranah inti emas juga, mereka dapat membunuh jiwa baru lahir yang berada di atas alam budidaya mereka. Harimau roh jelas bukan tandingan mereka. Namun, jika dia melawan raksasa atau ras dewa biasa, dia akan memiliki kesempatan untuk menang. Pemimpin raksasa senang dan tertawa dengan nada mengancam. Siapapun yang bisa mengalahkan anggota klanku bisa menyelamatkan nyawamu juga. Karena kalian memiliki keinginan mati, saya tidak harus berdiri di atas kesopanan. Monyet berjalan ke depan dengan langkah besar dan memukul dadanya dengan kedua tangan, berteriak dengan kejam, siapa yang berani menantangku? Ketegangan di kedua sisi tinggi. Berani-beraninya monyet iblis bertindak begitu kurang ajar. Anda meminta untuk mati. Petik dua. Seekor raksasa melebarkan sayapnya dan membubung ke udara, menyerbu ke arah monyet dalam sekejap. Tindakan tunggal itu menyebabkan perkelahian besar-besaran pecah di kedua sisi. Selain ras dewa yang mengirim satu orang untuk melawan harimau roh, ras raksasa juga mengirim tiga belas orang untuk melawan Xiaoning, Little Fatih, Leng Rou, Jicheng Tian, Xi Jian, Ming Zhen, Demones Ji, Mangki, King King, Semangat Malam, Rubah Kecil, Singa Emas, dan Dugu Jian. Tidak peduli itu ras dewa tunggal atau tiga belas raksa, semuanya memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Namun, Little Fatih dan yang lainnya berada di level yang berbeda. Monyet memiliki keganasan yang sangat besar dan memiliki keunggulan melawan raksasa dengan kekuatannya yang kuat, teknik tinju baja dan gerakan lincah, raksasa sama sekali tidak bisa mendekatinya. Ming Zhen adalah nomor empat di peringkat fenomena dan memiliki fondasi yang stabil. Dia juga tahu banyak keterampilan rahasia dari sekte Buddha dan dilindungi oleh teratai hijau pembersih dunia, dia sama-sama cocok melawan raksasa. Ji Cheng Tian, Leng Rou dan yang lainnya hanya bisa bertahan secara pasif. Xiaoning, King Qing dan yang lainnya berada dalam situasi yang sangat berbahaya saat mereka bertukar pukulan, mereka bisa mati kapan saja. Xiaoning adalah murid dari eliksir yang sek. Dia melampaui semua orang di dunia kultivasi yang sama dalam hal penyempurnaan ramuan. Namun, kekuatan tempurnya tidak luar biasa, bagaimana dia bisa melawan raksasa. Dentang. Pedang melengkung raksasa berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan hendak mengiris tenggorokan Xiaoning saat itu dipukul mundur oleh lima jari yang melesat tiba-tiba. Kuku-kukunya sangat tajam dan bersinar dengan kilatan gelap. Jejak percikan api dilepaskan saat bentrok dengan pedang melengkung ras raksasa. Itu adalah Night Spirit. Night Spirit terbebas dari serangan raksasa di belakangnya dan tanpa sadar muncul di samping Xiaoning untuk menyelamatkannya. Berdiri di belakangku. Dia tidak membuang waktu untuk menjelaskan dan meninggalkan komentar itu sebelum melindungi Xiaoning di belakangnya. Raksasa yang awalnya mengejar Xiaoning sangat marah ketika mangsanya yang akan dia dapatkan diambil darinya. Dengan itu, dia menyerang Night Spirit. Pada saat yang sama, raksasa yang awalnya bertarung dengan roh malam juga mendekat. Dua raksa menyerang pada saat yang sama. Night Spirit memiliki tatapan dingin dan teknik gerakan lincah. Sosoknya berkedip tanpa henti di mana dia berdiri seperti hantu dan meninggalkan serangkaian bayangan, dia tidak dirugikan bahkan melawan dua lawan. Kamu lebih mampu untuk bertahan melawan dua raksa. Pemimpin raksasa menyelangkan lengannya dan mencibir. Meskipun King-King memiliki sayap juga, teknik gerakannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan raksa. Uff! Kilatan cahaya darah muncul. Dalam waktu kurang dari tiga nafas, King-King terluka. Meski tidak fatal, darah mengucur tanpa henti dari luka-lukanya. Wajah King-King pucat dan sudah kehilangan keseimbangan, dia hampir jatuh dari udara. Mati! Raksasa sangat bersemangat dan berteriak sebelum menebas. Berdebur! Sosok lain melintas dan menyelamatkan King-King dari pedang melengkung raksasa. Itu adalah Night Spirit lagi. Setelah menyelamatkan King-King, Night Spirit bertarung melawan tiga raksa. Tidak peduli seberapa menakutkan teknik pergerakan para raksa atau jenis sudut yang mereka serang, semuanya ditiadakan saat Night Spirit mempertahankan setiap gerakan. Ketiga raksa gagal dalam upaya pembantaian mereka dan malah melukai diri mereka sendiri. Ekspresi pemimpin raksasa menjadi sedikit gelap saat dia memelototi Night Spirit dalam diam. Hem. Situasi Night Spirit menarik perhatian ketiga jiwa yang baru lahir juga. Bangsawan Luo Sui yang sempurna bertanya dengan heran, apa makhluk roh itu? Teknik gerakannya tidak kalah dengan ras raksasa. Petik dua. Bukan itu saja. Biksu Yin Lu menggelengkan kepalanya. Jangan lupa, dia belum kembali ke bentuk aslinya. Dengan kata lain, dia tidak berada di puncak kekuatan tempurnya sekarang. Petik dua. Tuan Yu Jun yang sempurna sedikit mengernyit tanpa berkata apa-apa. Dia sedang memikirkan alasan mengapa. Mengapa Night Spirit tidak kembali ke bentuk aslinya bahkan pada saat ini? Apa yang dia coba sembunyikan? Apa pertimbangannya? Ah. Tiba-tiba, seruan terdengar dari kerumunan. Rubah kecil telah gagal untuk menyihir raksasa dan hampir terbunuh ketika Night Spirit menyelamatkannya. Garis keturunan ras raksasa mulia dan memiliki ingatan yang sangat menakutkan akan warisan mereka serta keterampilan rahasia dan teknik kultivasi, tidak mungkin raksasa bisa disihir oleh rubah kecil dengan mudah. Pada saat itu, Night Spirit sudah bertarung melawan empat raksasa sendirian. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, tiga orang dikalahkan. Lebih jauh lagi, situasi yang lain juga tidak terlihat bagus, mereka bisa mati kapan saja. Meskipun Ji Cheng Tian berada di peringkat fenomena, peringkatnya hampir mendekati akhir. Akhirnya, dia tidak bisa menahan serangan tanpa henti dari raksasa lagi dan fenomenanya hancur. Cahaya dingin menyala. Pada saat Ji Cheng Tian bereaksi, cahayanya sudah dekat dengannya. Itu terlalu cepat. Af. Ji Cheng Tian menutup matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Dentang. Suara benturan logam bergema. Kakak Ji, mundur, aku akan membantumu. Petik 2. Lin Suan Ji melambaikan kipas lipat di tangannya dan menangkis pedang melengkung raksasa untuk menyelamatkan Ji Cheng Tian. Kidarah dan energi rohnya dilepaskan sepenuhnya saat dia bertarung melawan dua raksasa. Murid Istana Enigma tidak pernah ambil bagian dalam pertarungan untuk peringkat fenomena. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Pada saat ini, banyak pembudidaya akhirnya menyaksikan kemampuan Lin Suan Ji. Ini adalah teladan sejati umat manusia. Meskipun dia bertarung melawan ras raksasa, tidak ada tanda-tanda kelemahan dan dia tidak mundur sama sekali. Bab 766, Tarian Iblis Surga Uff, uff, uff! Sejumlah jimat menari di udara dengan cahaya roh tumpah kemana-mana, tapi tidak satupun dari mereka bisa bertahan melawan pedang melengkung raksasa. Jimat perlindungan di tubuh Leng Rau ditembus tidak lama kemudian. Su! Selebar rambut, pita berwarna merah muda merobek udara dan menyelamatkan Leng Rau dari ambang bahaya. Penyihir Ji berada di ujung lain pita. Wajah Leng Rau pucat saat dia berkata dengan lembut, Terima kasih. Demones, kamu pikir kamu cukup mampu untuk melawan kami berdua. Raksasa yang menargetkan Leng Rau mengalihkan pandangan dinginnya ke Demones Ji. Ledakan. Fenomena inti emas Demones Ji tidak dapat menahan serangan gabungan dari dua raksasa dan segera bubar. Bahkan untuk Rentu dan Pang Yue yang merupakan paragon yang berada di sepuluh besar peringkat fenomena, mereka tidak dapat bertahan melawan ras raksasa tanpa perlindungan dari fenomena inti emas mereka. Desir. Dua sosok melesat di udara dan penyihir Ji bingung untuk sesaat. Namun, dia menenangkan dirinya tak lama kemudian dan kilatan iblis bersinar di matanya yang indah. Tepat di depan semua orang, dia menunjukkan teknik yang sangat mempesona. Dia mengetuk tanah dengan langkah-langkah ringan dan sosoknya melewati garis cahaya dingin tapi dia benar-benar tidak terluka. Kecepatan ras raksasa benar-benar mengguncang. Semua pembudidaya yang hadir dapat menganggap diri mereka beruntung jika mereka bisa selamat dari beberapa serangan. Namun, penyihir Ji berhasil menghindari gerakan membunuh dua raksa dengan teknik gerakannya. Tidak hanya itu, dia tidak panik terhadap kedua raksa tersebut dan ada keindahan yang tak terlukiskan dalam gerakannya. Sosok merah mudanya tampak seperti menari di atas bilah pedang dan sangat menawan. Gerakannya agak aneh, kata Lord Luosue yang sempurna dengan lembut. Tuan Yujun yang sempurna merenung sejenak sebelum menyentakkan kepalanya untuk berseru, itu tarian iblis surga. Ah! Serangkaian seruan bisa terdengar saat menyebut, tarian iblis surga. Legenda mengatakan bahwa Heaven Fiendance adalah keterampilan rahasia yang membuat Ferry Linglong terkenal. Meskipun dia tidak diberi status seorang kaisar, Ferry Linglong mampu menandingi serangan kaisar manapun yang mengandalkan teknik gerakan itu. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa kaisar jatuh cinta pada Ferry Linglong setelah menyaksikan tarian surga iblisnya. Itu adalah keterampilan rahasia paling terkenal di zaman kuno. Meskipun Istana Enigma didirikan oleh Ferry Linglong, keterampilan rahasia itu tidak diturunkan. Untuk berpikir bahwa tarian iblis surga akan muncul kembali di penyihirji. Tidak ada kesalahan. Bangsawan Yu Jun yang sempurna berkata dalam-dalam, Ketika Istana Kaisar Manusia muncul 20 tahun yang lalu, gadis murni dari sekte iblis ini juga memasukinya. Dia pasti telah mempelajari tarian iblis surga dari Istana Kaisar Manusia. Petik 2 Itu sama sekali tidak menyerupai teknik gerakan. Itu lebih seperti dia benar-benar menari. Sosok demonesji elegan dan kakinya ringan. Saat roknya berkibar, dia menampilkan sosoknya dengan sempurna dan mengungkapkan persona yang sensasional. Lampu pedang tajam melewati tubuhnya dengan sehelai rambut. Seiring waktu berlalu, gerakan penyihirji menjadi semakin cair dan aura tak terlihat terbentuk di sekelilingnya. Auranya meliputi dua raksa. Keduanya tampak bingung dan teknik gerakan mereka menjadi lamban seolah-olah mereka telah melangkah ke rawa. Huh! Ekspresi pemimpin raksasa berubah suram saat dia mendengus dengan dingin. Awalnya, dia mengira anggota klannya akan mampu menghancurkan semua semut dalam waktu kurang dari 10 nafas. Untuk berpikir bahwa mereka mengalami beberapa masalah. Apakah Anda membutuhkan ras dewa untuk membantu Anda? Pemimpin ras dewa memiringkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Pemimpin raksasa mengertakkan gigi. Tidak! Di sisi lain. Tubuh besar Harimauro itu dikirim terbang dengan satu pukulan dari makhluk ras dewa dan dia berguling puluhan kaki di tanah dengan cara yang menyedihkan. Kepalanya berputar dan dia tidak bisa lagi mengingat apakah ini yang kelima atau keenam kalinya itu terjadi. Saat itu, dia terluka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia benar-benar dikalahkan dalam hal kekuatan dan kecepatan. Dia sama sekali tidak cocok. Jika roh Harimau tidak menyatukan telapak tangannya dengan empat cakar dewa dari ras Harimau di Astral Dragon Sputum lair dan mengalami transformasi total, tubuhnya akan hancur oleh ras dewa sejak lama. Roh Harimau merasa bahwa dia sudah pada batas kemampuannya untuk bisa bertahan hidup sampai sekarang. Mengaung. Dia mengeram dalam-dalam dan berusaha untuk berjuang dan berdiri. Namun, dia berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Ini sudah berakhir. Ras dewa melangkah dengan langkah besar dan mengulurkan tangan, menabrak kepala besar Harimau roh itu. Jika serangan itu mendarat, lubang berdarah pasti akan muncul di dahi roh Harimau. Tiba-tiba, sosok gelap yang menyerupai sosok muncul dari udara tipis dan meninju, bertabrakan dengan tinju ras dewa. Kamu meminta kematian. Ras dewa hanya ditertawakan dalam penghinaan tanpa mengetahui siapa penyusup itu. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang mencoba untuk menghadapi ras dewa dalam pertarungan jarak dekat untuk menantang tubuh dan kidara mereka hanya memiliki keinginan mati. Ras dewa sedang menyalurkan kidara emasnya dan dia bersinar cemerlang seperti makhluk surgawi. Auranya meningkat tajam dan suara tsunami bahkan bergema dari permukaan tinjunya. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Saat daging dan tulang bertabrakan, suara kekalahan menggema. Ekspresi ras dewa membeku dan tatapan menghina awalnya segera menghilang. Dia mengerutkan kening dan terhuyung tiga langkah ke belakang, seolah-olah dia sangat kesakitan. Ras dewa dipukul mundur oleh orang lain. Semua orang memusatkan perhatian mereka dan tercengang. Itu adalah Night Spirit. Tanpa sadar, Night Spirit berhasil keluar dari serangan terfokus dari empat raksa dan menyerbu untuk memukul seseorang dari ras dewa dan menyelamatkan harimau roh. Kamu punya keinginan mati. Ras dewa sangat marah dan dibebankan pada roh malam. Pada saat yang sama, keempat raksa tiba. Saat ini, Night Spirit sedang bertarung melawan empat raksas dan makhluk ras dewa. Namun, masih belum ada tanda-tanda kekalahannya. Pemimpin ras dewa menyipitkan pandangannya dan matanya berkedip. Ini semakin menarik. Benda apa yang mampu menandingi ras raksasa dalam kecepatan dan ras dewa dalam kekuatan? Hampir di saat yang bersamaan, para pemimpin ras raksasa dan dewa saling bertukar pandang. Pemimpin ras dewa tersenyum lembut dan bertanya, bisakah Anda tahu apa latar belakang pria berbaju hitam? Saya tidak peduli siapa dia. Paling-paling, aku akan turun tangan secara pribadi untuk membunuhnya sekali dan untuk selamanya. Pemimpin raksasa menjawab dengan dingin tanpa ekspresi apapun. Itu benar. Pemimpin ras dewa mengangguk. Meskipun dia cepat dan memiliki kekuatan yang layak, dia jauh jika dibandingkan dengan kita. Saat kedua pemimpin itu mengobrol dengan santai, sesuatu berubah di medan perang. Golden Lion akhirnya gagal untuk bertahan dan ditebas di punggung oleh raksasa. Hampir terbelah menjadi dua, ia jatuh ke tanah dengan luka parah dan pingsan di tempat dengan darah yang menyembur keluar. Xiaoning buru-buru mendekat. Night Spirit sedikit mengernyit dan niat membunuh yang brutal melintas di matanya yang dalam sesaat sebelum menghilang. Mengaung. Monyet melindungi singa emas di belakangnya dan matanya bersinar dengan warna merah. Dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan benar-benar memasuki kondisi mengamuk. Mata merahnya sepertinya memiliki kekuatan tak terbatas. Dalam keadaan mengamuk, Monyet memicu kekuatan di kedalaman garis keturunannya dan kekuatan serta kecepatannya meledak. Dia hampir tidak memiliki kewarasan yang tersisa dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh. Selain itu, dia tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya. Di antara tujuh bersumpah bersaudara, selain Night Spirit dan Suzy Mo, Monyet adalah yang terkuat. Monyet bahkan lebih menakutkan dalam keadaan mengamuk. Bab 767, kembali. Off. Pedang melengkung dari Monyet yang tertusuk raksasa jauh di dalam dada dan kurang dari setengah inci dari hatinya. Seolah tidak merasakan sakit apapun, mata kera merah dan keganasannya tidak berkurang. Dia mengulurkan lengannya yang tebal dan meraih raksasa di hadapannya. Raksasa memiliki refleks yang cepat dan ingin menarik pedangnya yang melengkung dan langsung melayang ke langit. Namun, daging dan tulang kera itu mengeras dan menyebabkan pedang lengkung itu tertancap sejenak. Turun. Momen singkat itulah yang dibutuhkan Monyet untuk meraih sayap daging raksasa dan menariknya ke bawah dari udara. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga. Raksasa menghantam tanah dengan keras dan menciptakan lubang raksasa dengan debu dan kerikil berterbangan di mana-mana. Itu adalah pukulan telak dan raksasa menjerit tragis. Kidarahnya tersebar dan tulang-tulangnya terasa seolah-olah akan patah. Gagaga. Monyet menyeringai dan meraih sayap daging raksasa dengan satu tangan. Dengan pusaran, dia menarik raksasa keluar dari lubang dan menghancurkan raksasa dengan keras ke sisi lain. Bang, bang, bang. Dia mengulanginya tiga kali berturut-turut. Raksasa terluka para akibat benturan itu dan hampir tidak bernapas. Ras raksasa memiliki garis keturunan yang menakutkan, jika itu makhluk hidup lain, mereka akan hancur menjadi lumpur. Garis cahaya dingin muncul secara diam-diam. Raksasa lain menyerang. Meskipun monyet dalam keadaan mengamuk dan telah kehilangan rasionalitasnya, refleksnya tajam. Seketika, tubuhnya yang tinggi dan perkasa meringkuk menjadi bola. Pergeseran itu agak intuitif dan dia berhasil menghindari serangan fatal raksasa. Gerakan monyet tidak berhenti sama sekali saat tubuhnya tiba-tiba terbuka lebar, mendorong ke arah raksasa seolah-olah dia sedang menawarkan buah abadi. Itu adalah gerakan membunuh dari mistik klasik dari 12 raja iblis dari hutan belantara besar. Meretih. Setelah tubuh besar monyet meringkuk dan terbentang, uratnya bergetar dan tulangnya berdering untuk melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Karena teknik pergerakan raksasa terlalu cepat, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Bang. Tangan monyet mendorong dengan keras ke rahang bawah raksasa. Jepret. Suara retak tulang bergema. Kepala raksasa yang mengerikan terlempar ke belakang dengan keras dan rahang bawahnya hancur. Dengan satu putaran, monyet dikejar ke depan dan lengannya tenggelam, menyodorkan sikunya ke dada raksasa seperti tombak kembar. Off. Tubuh raksasa menabrak tanah dengan dua lubang berdarah di dadanya, hatinya tertusuk dan dia mati di tempat. Kerumunan itu menjadi gempar. Seketika, gelombang pasang di medan perang telah bergeser. Tidak ada yang menyangka kedua raksa yang awalnya memiliki keuntungan untuk berakhir terluka dan mati. Ini adalah pertama kalinya ras raksasa mendapat pukulan seperti itu sejak mereka memasuki miriat fenomenon city. Meskipun tidak ada pembudidaya yang hadir berani protes, mereka semua bersorak di dalam hati mereka. Meskipun ada lebih dari seratus ribu paragon, hanya sedikit dari mereka yang berani melangkah keluar. Mereka bahkan tidak sebanding dengan beberapa binatang iblis ini, sungguh tragedi. Petik 2 Bangsawan Yujun yang sempurna meratap dengan sedih. Tidak masalah bahkan jika seorang raksasa terbunuh sebelum mereka, situasinya tidak akan berubah. Selama pemimpin ras raksasa dan dewa menyerang, mereka pasti akan menguasai segalanya dengan cara yang mendominasi dan tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Tepat pada saat itu, dua sosok yang saling bentrok tiba-tiba terpisah. Dugu Jian terhuyung dengan ekspresi pucat yang menakutkan dan bersimbah keringat. Jelas bahwa dia benar-benar kelelahan, pada batas kemampuannya dan tidak dapat melanjutkannya lagi. Raksasa yang menghadapinya memiliki ekspresi tenang dan berdiri di tempat tanpa bergerak. Sesaat kemudian, kilatan di mata raksasa perlahan meredup. Semua orang memusatkan perhatian mereka. Garis merah tua yang menakutkan muncul di glabela raksasa. Itu menjadi semakin jelas dan akhirnya, setetes darah segar mengalir keluar darinya. Itu adalah serangan pedang yang fatal. Kepala raksasa diiris. Serangan pedang itu begitu cepat sampai lukanya menutup dengan sendirinya, menghasilkan pemandangan yang aneh. Raksasa lain sudah mati. Sebenarnya, Dugu Jian awalnya terluka dan ditekan oleh raksasa sepanjang waktu. Namun, pertarungan intens monyet sebelumnya mengganggu raksasa untuk sesaat. Dugu Jian mengembangkan dao pedang dan fokusnya sangat jelas. Heart of the Sword-nya memberinya kejelasan dan dia sangat tajam terhadap apapun yang terjadi di dunia luar, dia langsung melihat celah singkat itu. Serangan pedangnya adalah pukulan fatal. Sementara raksasa cepat, pedangnya lebih cepat. Meskipun itu hanya satu serangan, dia mencontohkan kekuatan membunuh yang menakutkan dari dao pedang hingga tingkat terbesarnya. Serangan pedangnya sepertinya mengirimkan pesan kepada semua orang, bahkan sembilan ras primordial tidak terkalahkan dan akan mati, bahkan mereka tidak bisa mengatasi ketajaman pedang dao. Ekspresi pemimpin raksasa benar-benar pucat setelah dua klan raksasanya terbunuh berturut-turut. Pukulan yang bagus, pukulan yang bagus. Dia bertepuk tangan dengan tatapan dingin dan berkata dengan dingin, awalnya, saya sedang mempertimbangkan apakah saya harus mengampuni nyawa Anda. Hem, petik dua. Tapi sekarang, aku sudah memutuskan. Pemimpin raksasa mengeram kata demi kata dengan kejam, tak satupun dari kalian, paragon manusia yang akan bermimpi meninggalkan kota segudang fenomenon hidup-hidup. Kamu tidak jujur, mengingkari kata-katamu. Xiaoning memelototi dengan marah saat dia menunjuk kedugu jian dan monyet. Jelas mereka menang. Tidak jujur. Pemimpin raksasa menatap Xiaoning dan mencibir, akulah yang menetapkan aturan jadi aku memutuskan apa yang terjadi. Semut sepertimu tidak layak untuk bernegosiasi denganku. Petik dua. Aku akan menguburkan semua paragon di peringkat fenomena di sini. Peringkat fenomena inti emas adalah lelucon terbesar umat manusia Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, peringkat fenomena akan menjadi sejarah. Petik dua. Tidak ada yang berbicara dan suasananya tegang. Itu seperti yang dikatakan pemimpin raksasa, jika paragon di fenomenon ranking semuanya mati dan lebih dari seratus ribu paragon dikuburkan di sini, fenomenon ranking akan menjadi penghinaan terbesar di dunia kultivasi. Bahkan jika peringkat fenomena ditetapkan oleh Periling Long dan telah diturunkan dari zaman kuno, istana enigma akan terlalu malu untuk terus menjadi tuan rumah. Aku takut mengecewakanmu. Dugu Jian berkata dengan dingin, dua teratas dari peringkat fenomena telah meninggalkan kota segudang fenomena sejak lama. Keduanya adalah paragon sejati dari ras manusia kita, monster sejati yang menjelma yang sebanding dengan kaisar manusia. Petik dua. Aku hanya peringkat tujuh dalam fenomenon ranking tapi aku sudah bisa membunuhmu raksasas. Jika dua monster yang menjelma itu ada di sini, tidak mungkin kamu penyusup dari ras asing bisa mempertahankan keangkuhan itu. Petik dua. Dua monster yang menjelma yang dimaksud Dugu Jian adalah Suzimo dan Diyin. Hehehe. Pemimpin raksasa mencibir, Paragons. Monster menjelma. Mereka berdua pasti ketakutan sampai tidak berani kembali, kan? Petik dua. Kata-katanya bergema dengan pikiran banyak kultifator yang hadir. Jika mereka berada di posisi yang sama dan melihat apa yang terjadi di Myriad Phenomenon City, mereka akan memilih untuk kabur jauh-jauh daripada kembali ke kota. Bahkan Naschen Souls harus menghindari ini dan memilih untuk melarikan diri, apa bedanya jika mereka adalah Paragon di Phenomenon Ranking. Situasinya saat ini sangat jelas, kota Myriad Phenomenon adalah neraka tanpa akhir dan siapapun yang masuk tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Pemimpin raksasa mengusap dagunya dan tertawa dengan nada mengancam. Jika keduanya berani kembali, kurasa aku akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka bisa menjadi budak binatang buas saya. Petik 2. Membunuh mereka. Pemimpin raksasa Melambai dan lebih dari sepuluh sosok perkasa di belakangnya berubah menjadi seberkas cahaya gelap yang melesat ke arah monyet dan yang lainnya. Tuan Yujun yang sempurna dan dua lainnya menunjukkan ekspresi sedih. Secara alami, mereka bisa mengetahui bahwa monyet dan yang lainnya sudah berada di ujung jalan, bagaimana mereka bisa bertahan dari serangan lebih dari sepuluh raksa. Ah! Tiba-tiba, lolongan panjang terdengar dari cakrawala yang jauh, merobek awan dan menghancurkan logam dan batu. Semua orang kaget. Ah! Saat lolongan pertama mendarat, lolongan kedua terdengar. Teriakan kedua bahkan lebih dekat. Bab 768, berani sekali Anda. Tak satu pun dari Anda akan diselamatkan. Penyusup itu tidak repot-repot menyembunyikan jejaknya dan menyerang langsung ke miriat Fenomenon City. Apalagi, kecepatannya sangat mengejutkan. Lolongan pertama sangat jauh, tetapi lolongan kedua sudah dekat dengan miriat Fenomenon City. Banyak raksa yang berhenti di jalurnya dan berbalik ke arah suara. Little Fatih dan yang lainnya disegarkan ketika mereka mendengar suara itu. Bangsawan Yujun yang sempurna dan yang lainnya pertama kali terpana. Setelah itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri, seolah-olah mereka telah mengingat sesuatu. Banyak pembudidaya kehilangan ekspresi. bagi kebanyakan dari mereka, lolongan itu tidak terdengar asing. Mereka benar-benar tidak dapat memahami bagaimana orang akan memilih untuk menerobos ke kota miriat Fenomenon menuju kematian mereka mengingat keadaannya. Mungkinkah orang lain dari sembilan ras primordial? Tidak lama kemudian, sesosok muncul dari luar kota. Jubah hijaunya berkibar dengan anggun. Ah! Ketika dia mendekat dan semua orang melihat lebih dekat, mereka tidak bisa membantu tetapi berseru. Su Zemo Penyusup itu tidak lain adalah puncak peringkat fenomena kali ini. Dia adalah orang yang berhasil mengolah tiga fenomena inti emas, menekan diyin dengan mendominasi dan bahkan berani menantang jiwa baru lahir, Su Zemo. Semua orang bekerja. Bahkan bangsawan Yu Jun yang sempurna dan dua lainnya sangat emosional. Secara kebetulan, Su Zemo berhasil meninggalkan kota miriat fenomenon dan menghindari bencana ini. Tak satupun dari mereka mengharapkan dia membuat keputusan untuk kembali. Kamu benar-benar cocok untuk menjadi nomor satu di peringkat fenomena. Dugu Jian berbicara perlahan dan membuat pernyataan itu. Ini adalah jenis keberanian yang harus dimiliki oleh orang nomor satu dari peringkat fenomena. Ini adalah keberanian sejati yang cocok dengan keberadaan sempurna nomor satu. Little Fatih dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi bersorak saat melihat kembalinya Suzimo. Meskipun 50 ribu pembudidaya yang tersisa tidak bersorak, mereka jauh lebih bersemangat dan positif juga. Para pemimpin ras raksasa dan dewa dapat dengan jelas merasakan perubahan suasana hati para pembudidaya. Pemimpin ras dewa melirik Suzimo dengan acuh-ta'acuh untuk sesaat sebelum menarik kembali pandangannya. Dia telah melihat terlalu banyak paragon dan monster yang menjelma dan membunuh terlalu banyak dari mereka juga. Orang ini terlihat sangat biasa, tidak ada yang istimewa tentang dia. Dia lama tidak peduli pada banyak hal. Pemimpin raksasa menjulurkan lidah merahnya yang mengerikan dan menamparkan bibirnya. Dia memelototi tubuh Suzimo dan mengendus dengan hati-hati sebelum bergumam dengan sikap mabuk. Untuk berpikir bahwa akan ada daging berkualitas tinggi dalam umat manusia. Sungguh langka. Petik 2 Ekspresi Suzimo menjadi sangat suram sejak dia memasuki kota Miriat Penomenon. Miriat Penomenon City diwarnai hampir seluruhnya merah dan mayat berserakan di mana-mana dalam pemandangan yang mengerikan. Para pembudidaya itu telah mati dengan cara yang menyedihkan. Banyak dari jenazah yang tidak lengkap dan ada tanda-tanda jelas dari tubuh mereka yang sedang dikunyah. Ketika dia mendekat dan melihat luka pada Little Fatih dan yang lainnya, niat membunuh di mata Suzimo meningkat, mereka hampir korporeal dan bisa dimuntahkan. Suzimo menyapu pandangannya melalui kerumunan dan bertahan sebentar di grup penguasa sempurna Yujun. Situasinya bahkan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dari lusinan jiwa baru lahir, lebih dari setengahnya mungkin sudah mati. Akhirnya, tatapan Suzimo beralih ke Nian Ki. Kepala Nian Ki awalnya merosot dan dia tidak berbicara sama sekali juga tidak mengakui King King dan yang lainnya, dia khawatir dia akan melibatkan mereka. Namun, ketika dia mendeteksi tatapan Suzimo, Nian Ki tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Seketika, semua keluhan yang dia derita melonjak ke dalam hatinya saat dia menangis, Tuhan. Jangan menangis, aku akan menyelamatkanmu. Suara Suzimo lembut. Af. Nian Ki menahan air matanya dan menganggup dengan penuh semangat. Tes. Pemimpin ras dewa tidak bisa menahan tawa saat dia berkata dengan iseng dengan mata mengejek, jika aku jadi kamu, aku akan mulai berpikir tentang bagaimana menyelamatkan diriku sendiri. Enam makhluk ras dewa lainnya menyilangkan tangan mereka dan tertawa. Ketika Suzimo mendekat, banyak pembudidaya secara bertahap memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Energi rohnya sepertinya habis. Ya, saya merasakan itu juga. Bagaimana dia akan melawan ras raksasa dan dewa seperti itu? Petik 2. Ku dengar dia sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat dan bahkan bisa mengambil bentuk iblis. Apa gunanya wujud iblis? Iblis apa yang bisa mengalahkan sembilan ras primordial? Bisakah dia mengalahkan Naschen Souls dalam bentuk iblisnya? Kedua pemimpin ras asing itu bahkan mampu membunuh jiwa baru lahir. Petik 2. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan bisikan pelan dan kegembiraan awal mereka berangsur-angsur tenggelam lagi. Semua orang tahu bahwa Suzimo berada dalam kondisi yang buruk. Energi jiwanya hampir habis setelah pertarungan besarnya dengan Dien. Ia pun menempuh perjalanan panjang kembali tanpa istirahat sama sekali. Faktanya, dia tampak lapuk pada saat dia kembali ke miriat fenomenon city. Zimo, cepat pergi. Tinggalkan kami. Tiba-tiba, suara Lord Luosue yang sempurna terdengar di benak Suzimo. Dia menggunakan roh esensinya untuk mengiriminya transmisi suara. Terlepas dari kenyataan bahwa energi roh Anda habis dan Anda tidak dapat melepaskan fenomena inti emas Anda, bahkan jika Anda berada dalam kondisi puncak Anda, Anda mungkin bukan tandingan para pemimpin ras raksasa dan dewa. Bangsawan Yujun yang sempurna mengirimkan transmisi suara juga, kamu memiliki spesialisasi dari Tao yang abadi, Buddha dan Iblis dan kamu adalah harapan umat manusia. Selama kamu tidak mati, kamu pasti akan berhasil di masa depan. Petik 2. Sulit bagi satu pohon untuk bertahan hidup di hutan yang terbakar. Hasil di sini ditentukan dan Anda tidak perlu memaksa atau menyalahkan diri sendiri. Ini adalah takdir. Petik 2. Biksu Yin Lu menghela nafas dengan lembut. Pelindung Su, cepat kabur. Su Zemo tetap diam. Namun, ekspresinya sangat dingin hingga menakutkan. Bahkan jika bukan karena Little Fatih dan yang lainnya, bahkan jika bukan karena Nian Ki, Su Zemo tidak akan pergi. Dia tidak senang. Sejak dia memasuki kota miriat fenomenon, dia memiliki kemarahan di dalam hatinya sehingga dia tidak bisa melampiaskannya. Dia tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan ras asing menginjak-injak dan membantai manusia. Ini adalah miriat fenomenon Siti, tanah suci bagi umat manusia. Dia mengembangkan teknik Tau Abadi, Buddha dan Iblis dan keterampilan rahasia Kaisar Manusia untuk menjadi nomor satu di peringkat fenomena. Jika dia melarikan diri hari ini, bagaimana dia bisa menghadapi Kaisar Manusia dan Periling Long? Melarikan diri. Tiba-tiba, pemimpin raksasa itu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan dingin, kalian tiga kabut tua ingin dia kabur. Apa menurutmu dia bisa kabur? Petik 2 Tuan Yujun yang sempurna dan dua lainnya terkejut. Ras raksasa dapat mendeteksi transmisi suara mereka menggunakan kesadaran roh mereka. Memang, sembilan ras primordial memiliki kemampuan yang tak terbayangkan dan sulit untuk bertahan melawan mereka. Pikiran untuk melarikan diri belum terlintas dalam pikiranku. Saat itu, Su Zemo berbalik dan menatap raksa di dekatnya dengan ekspresi tenang. Perlahan-lahan, dia berkata, saya tidak berkultivasi hanya agar saya bisa melarikan diri. Saya ingin melampiaskan setiap ketidaksenangan di hati saya. Saya ingin memiliki ketenangan pikiran. Saya percaya pada mata ganti mata. Petik 2. Kalian semua penyusup dari ras asing harus mati juga. Nada suara Su Zemo berubah semakin intens menjelang akhir dan niat membunuhnya melonjak. Suaranya seperti bel yang mengguncang kekosongan. Aku akan membuat kalian mengerti bahwa ini adalah tempat suci bagi umat manusia yang tidak akan dinodai. Penyusup dari ras asing, beraninya kamu. Tak satu pun dari Anda akan diselamatkan. Petik 2. Pada saat pernyataan Su Zemo selesai, blut quencer sudah ada di tangannya. Bilahnya berdengung dan berkas darah mengembang. An, kamu punya keinginan mati. Pemimpin raksasa sangat marah dan matanya bersinar karena amarah. Tidak perlu menggunakan palu godam hanya untuk memecahkan kacang. Aku akan membantai dia untukmu, pemimpin. Petik 2. Seorang raksasa melesat ke depan dan melebarkan sayapnya sebelum berubah menjadi seberkas cahaya gelap. Dia meledak ke arah Su Zemo dengan kecepatan yang menakutkan. Membunuh. Su Zemo tidak mengelak atau menghindari dan mengedarkan inner core-nya. Dia menyambut serangan itu dan melepaskan teriakan nyaring. Skill rahasia, tunder celap kill. Energi gelombang suara meledak seketika. Dengan jeda singkat dalam gerakan raksasa, berkas darah menyelimuti kepalanya, tidak ada tempat baginya untuk lari. Dentang. Pedang melengkung dan blut kuencer bertabrakan dengan keras. Serangan Su Zemo membawa amarahnya. Adapun raksasa, kidarahnya hampir sepenuhnya hilang setelah ledakan tunder celap kill. Kekuatannya berkurang dan dia berada pada titik terlemahnya. Perbedaan di antara mereka jelas. Kemenangan ditentukan dengan satu serangan. Bab 769, Pembantaian. Cahaya gelap berhenti sebentar dan mengungkapkan raksasa. Uff! Raksasa mengeluarkan seteguk besar darah dengan ekspresi pucat. Telapak tangannya terbelah dengan darah segar yang menyembur dan dia tidak bisa lagi mempertahankan cengkramannya pada pedang yang melengkung, itu langsung ditolak. Aku harus kabur dulu. Manusia ini terlalu kuat dan aku tidak bisa memenangkannya dalam hal kekuatan. Aku harus membungkusnya dan mencari kesempatan lain. Refleks raksasa sangat cepat dan pikiran itu melintas di benaknya satu demi satu. Swoosh! Sayap daging raksasa mengepak dan angin menderu. Kekuatan luar biasa dilepaskan saat dia mencoba melayang ke udara dan melarikan diri. Dalam keadaan normal, secara alami akan ada jeda singkat antara kedua belah pihak setelah bentrokan penuh. Namun, tubuh Suzimo terdengar dengan suara tsunami. Kekuatannya yang memburuk setelah tabrakan menerima dorongan segar seperti gelombang pasang. Itu tidak lemait. Suzimo memasang ekspresi dingin dan gerakannya tidak berhenti sama sekali. Dengan kekuatan tidak lemait, dia membungkuk dan kekuatan pedangnya bergeser. Bilahnya melepaskan sedikit getaran seolah-olah itu membentuk riak berwarna darah di udara. Riak-riak berwarna darah memotori tenggorokan raksasa dengan lembut. Dua serangannya, satu keras dan yang lainnya lembut, mengalir seperti air tanpa penundaan sama sekali. Tubuh raksasa yang tinggi dan perkasa sama sekali tidak bisa keluar dari jangkauan kekuatan pedang Suzimo. Uff! aliran darah muncrat keluar. Kepala yang mengerikan terangkat tinggi ke udara dengan darah segar menyembur kemana-mana. Mayat raksasa tanpa kepala jatuh dengan kaku ke tanah dan menggeliat tanpa disadari. Tiba-tiba, medan perang menjadi sunyi. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini dalam pertarungan antara Suzimo dan raksasa. Kurang dari itu, tidak ada yang mengira Suzimo akan membunuh raksasa dengan dua tebasan. bagi orang luar manapun, seluruh proses tampak cepat dan sederhana. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Suzimo telah menggunakan setidaknya tiga kartu trufnya untuk membunuh raksasa. Kematian raksasa bukannya tidak berarti. Pemimpin raksasa memelototi Suzimo dan berkata perlahan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menyiksamu sedikit demi sedikit dan membuatmu menderita eksistensi yang lebih buruk dari kematian. Petik 2 Senyumnya menjadi lebih sinis saat dia melambai. Ikat dia dan bunuh semua orang. Jangan biarkan siapapun. Petik 2 Dimengerti. Banyak raksa di belakangnya setuju serempak. Saat pertempuran pecah, aku mungkin tidak bisa melindungi kalian semua. Semuanya, awas. Petik 2 Suzimo melirik ke samping dan menginstruksikan Little Fatih dan yang lainnya. Bahaya dalam pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Suzimo pun tidak yakin akan hal itu. Terlepas dari para pemimpin ras raksasa dan dewa yang dapat membunuh jiwa yang baru lahir, bahkan ratusan raksa yang akan menyerang sulit untuk ditangani. Ekspresi Night Spirit berubah dan tatapannya berkedip. Sesaat kemudian, seolah-olah Night Spirit telah mengambil keputusan tentang sesuatu. Pertama, aku akan bertarung denganmu nanti. Night Spirit tidak berbicara. Namun, suaranya terdengar di dalam benak Suzimo. Night Spirit adalah makhluk roh yang hanya ada di alam inti emas, namun dia bisa memanfaatkan keterampilan rahasia jiwa baru lahir untuk mengirim transmisi suara. Suzimo menatap Night Spirit dalam-dalam. Dia hampir sepenuhnya yakin bahwa Night Spirit menyembunyikan sebuah rahasia. Lebih jauh, itu adalah rahasia yang harus disembunyikan. Sebelumnya, Night Spirit bahkan mampu menangkis lima raksa di pertarungan sebelumnya. Sekarang Night Spirit mengatakan bahwa dia akan bertarung bersama dengan Suzimo, sepertinya dia menyeratkan sesuatu yang tidak biasa. Membunuh. Banyak raksa berkedip dan lusinan cahaya gelap tersebar di seluruh lubang ke segala arah, menyerbu ke arah Suzimo secara instan. Bahkan jiwa yang baru lahir mungkin tidak dapat melarikan diri dari serangan seperti itu tanpa cedera. Namun, Suzimo memiliki ekspresi yang tidak terpengaruh saat dia mengayunkan blood quencher dan melepaskan teknik pedang dari si Calming Manual dan Asura Sabre bersamaan. Kekuatan pedang ketat tanpa henti dan tidak ada yang bisa menembus mereka. Keras raksasa cerdas dan mereka berbakat dalam pertempuran. Saat mereka merasakan kekuatan Suzimo yang luar biasa, mereka secara alami memilih untuk tidak menghadapinya dan malah berputar-putar di sekelilingnya terus-menerus. Di medan perang, sosok Suzimo hampir sepenuhnya lenyap dan dia diselimuti oleh sinar darah di sekitarnya yang membentuk penghalang berwarna darah. Di langit, seberkas cahaya gelap menari dan berputar sambil terus-maju terus. Mereka berusaha menghancurkan pertahanan penghalang darah tetapi tidak berhasil. Jika ini terus berlanjut, Suzimo akan dirugikan. Benar, teknik pedang yang dilepaskan oleh Suzimo membutuhkan stamina dan fokus mental yang luar biasa, dia tidak bisa terganggu sedikitpun. Namun, raksa hanya menari dengan mudah di udara menunggu waktu mereka. Kemenangan bagi mereka hampir dijamin. Petik 2 Kelompok Tuan Yujun yang sempurna mengungkapkan ekspresi khawatir saat mereka panik. Jika Suzimo tidak bisa keluar dari ini, dia akan mati karena kelelahan. Di ujung lain, lebih dari 30 raksa menerjang ke arah Little Fatih dan yang lainnya. Setiap orang memiliki ekspresi muram. Suzimo bisa bertahan melawan serangan gabungan lebih dari 10 raksasas. Namun, yang paling bisa mereka pertahankan adalah dua raksa. Selanjutnya, hari moro itu terluka parah dalam pertarungannya sebelumnya. Mata monyet tidak lagi merah dan keadaan mengamuknya telah memudar. Luka di dadanya sangat dalam dan dia hampir tidak bisa bertarung lagi dengan kekuatannya yang berkurang. Hanya ada beberapa dari mereka yang bisa terus bertahan melawan raksa dengan baik. Situasi mereka tidak jauh lebih baik dari Suzimo. Little Fatih, Lin Suanji dan Demonesji berdiri ke depan dan melindungi kelompok dengan tatapan tegas, seolah-olah mereka siap untuk mati. Monyet, roh harimau dan makhluk roh lainnya berjuang untuk berdiri tanpa sedikitpun rasa takut. 50 ribu pembudidaya yang tersisa memiliki ekspresi yang bertentangan saat mereka melihat sosok di depan mereka. Jauh di mata mereka, bahkan ada tanda-tanda rasa bersalah dan malu. Meskipun mereka disebut sebagai paragon, mereka ditakuti oleh penyusup asing sekarang dan bahkan harus bergantung pada binatang iblis sebelum mereka untuk perlindungan. Untuk pertama kalinya, semua orang merasa seolah-olah mereka tidak layak disebut paragon. Lebih dari 30 raksa menerjang ke depan dengan kekuatan yang tak terbendung, seolah-olah mereka bisa mencabik-cabik semua yang menghalangi jalan mereka berkeping-keping. Melawan tekanan, Little Fatih dan dua lainnya basah kuyup oleh keringat dan merasa sangat tegang, bahkan lengan mereka sedikit gemetar. Ketiga fenomena inti emas mereka telah menghilang. Meskipun Heaven Viendans adalah keterampilan rahasia Ferry Linglong, itu tidak bisa bertahan melawan pembantaian begitu banyak raksa. Sementara Lin Suanji memiliki banyak teknik, dia juga merasa putus asa dan tidak berdaya saat ini. Tiba-tiba, tepat saat mereka bertiga hendak menyerah, sosok yang menyerupai hantu melesat keluar dari belakang mereka. Itu menyerang kelompok besar raksa tanpa penurunan kecepatan. Ah! Serangkaian seruan datang dari kerumunan. Siapa itu? Siapa yang tidak peduli dengan hidupnya? Apakah dia mencoba menggunakan tubuhnya untuk menunda pembantaian para raksa? Itu akan menjadi lelucon. Saat pikiran mengalir dengan liar di benak para pembudidaya yang hadir, sosok itu sudah bentrok dengan kelompok besar raksa. Of! Kabut darah menyebar hampir seketika saat tabrakan. Sosok itu lenyap seluruhnya, seolah-olah dihancurkan menjadi lumpur. Namun, saat berikutnya, semua pembudidaya berseru. Sebuah mayat jatuh dari udara. Itu adalah mayat seorang raksasa. Ada lima lubang seukuran jari di kepala mayat dan cairan otak muntahan keluar darinya. Raksasa benar-benar mati. Ini. Banyak kultifator tercengang dan pikiran mereka menjadi kosong, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sosok yang awalnya menghilang muncul kembali di udara seperti hantu dan melewati raksasa lainnya. Itu mengulurkan tangan dan meraih dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Jepret. Tenggorokan raksasa dihancurkan oleh telapak tangannya dan mati di tempat. Roh malam. King-king berseru. Pembantaian telah tiba dengan kedok malam. Bab 770, Formasi Meliputi Surgawi. Dalam waktu kurang dari tiga napas, dua raksa tewas berturut-turut. Banyak pembudidaya menyaksikan dengan mata terbelalak dan napas tertahan tak percaya. Ras raksasa adalah salah satu dari sembilan ras primordial. Mereka memiliki garis keturunan yang mulia, sepasang sayap daging dan teknik gerakan yang gesit, semua pembudidaya yang hadir telah mengalami teror dari ras raksasa. Tapi sekarang, dua raksa mati begitu saja. Selain itu, penyebab kematian mereka praktis tidak diketahui. Bahkan bagi monyet, roh harimau dan yang lainnya yang telah menyaksikan roh malam tumbuh dan bahkan bersaudara bersumpah dengannya sekarang terkejut, apalagi para pembudidaya lainnya. Meskipun mereka tahu bahwa Night Spirit kuat, tidak satupun dari mereka mengharapkan dia menjadi menakutkan ini. Lebih dari tiga puluh raksa menyerbu bersama pada saat yang sama dan tidak lama kemudian, dua dari mereka tewas. Kemampuan dan kekuatan tempurnya berada di luar dunia ini. Tidak heran mengapa saya kalah. Golden Lion bergumam. Dia menderita kerugian saat pertama kali bertemu dengan Night Spirit. Awalnya, Golden Lion ingin berkultifasi lebih keras dan mencari kesempatan untuk mendapatkan hasil yang seimbang di masa depan. Pada titik ini, pikiran itu lenyap begitu saja. Tiga jiwa yang baru lahir saling bertukar pandang, semuanya bisa melihat keterkejutan dan kebingungan di mata yang lain. Yang lain mungkin tidak bisa melihat pertarungan dengan jelas. Namun, ketiganya memiliki kesadaran roh dan samar-samar bisa melihat seluruh proses pertarungan roh malam dengan kelompok besar raksa. Itu mengejutkan, sempurna dan menakutkan. Night Spirit tegas dan ganas tanpa sedikitpun keraguan atau stagnasi. Setiap serangan tunggal adalah serangan pembunuhan. Bagi mereka bertiga, reaksi pertama mereka terhadap proses tersebut adalah shock. Baik itu dalam hal waktu, sudut, teknik gerakan, kecepatan, kekuatan ledakan atau pilihan target, serangan Night Spirit sangat sempurna. Mereka benar-benar sempurna. Namun, semakin mereka memikirkannya, semakin menakutkan rasanya. Bahkan jika mereka bertiga dalam kondisi puncak, mereka mungkin tidak dapat bertahan dari serangan Night Spirit tanpa cedera. Night Spirit secara praktis selahir untuk membunuh. Dari dia, ada aura kuno yang samar yang gelap dan dingin, itu meresahkan dan membuat merinding. Di ranah kultifasi mereka, bangsawan Yu Jun yang sempurna dan dua lainnya telah melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi dan rentang hidup mereka berada di seribu tahun. Ini adalah perasaan yang tidak mereka alami bahkan ketika mereka menghadapi ras raksasa. Tapi dari aura Night Spirit, mereka bertiga terasa dingin. Tepat saat tiga jiwa baru lahir membayangkan sesuatu, raksasa lain jatuh dari udara dengan lubang di dadanya, jantungnya hancur. Sosok Night Spirit seperti hantu. Itu hampir tidak terlihat dengan kedok malam. Meskipun serangan dari kelompok besar raksasa sangat ganas, Night Spirit masih bisa mengidentifikasi celah dan menghindari segalanya sambil membalas. Awalnya, pemimpin perlombaan dewa bermaksud untuk hanya duduk diam dan menyaksikan pertunjukan terungkap. Namun, pada saat itu, dia mengerutkan kening saat dia memelototi sosok Night Spirit. Tatapannya bersinar terang seolah sedang berpikir keras. Wajah pemimpin raksasa itu sangat muram. Di saat yang sama, sesuatu yang lain terjadi di sisi lain medan perang. Om, Ma, Mi, Pa, Mi, Hom. Enam karakter sanskerta bergema seperti lonceng yang bergema di seluruh dunia. Bahasa sanskerta tampak seolah-olah mereka memiliki kekuatan mulia tertinggi dari Dao Buddha. Itu adalah mantra daming. Teknik ultimate daming monasteri yang telah lama hilang telah muncul kembali di kota Myriad Phenomenon. Kekuatan satu karakter sanskerta sudah cukup untuk mengguncang pikiran seorang kultifator. Semburan gabungan enam karakter sanskerta mengguncang dunia dan menyebabkan segalanya menjadi gempa. Cuaca berubah dan guntur bahkan bergemuruh di cakrawala langit bergema. Pada saat yang sama, para pembudidaya yang jauh dari medan perang merasakan kidarah mereka bergerak dan detak jantung mereka berdebar-debar. Namun, untuk lusinan raksa di medan perang, mereka hanya tertegun sejenak. Garis keturunan mereka terlalu kuat. Meskipun mantra daming sangat kuat, tidak banyak pengaruhnya terhadap mereka. Saat itu, Suzimo menyerang. Memotong. Ditemani oleh raungan keras, penghalang darah yang mengelilingi Suzimo langsung menyatu ke dalam blut kuencer di tangannya. Segera setelah itu, sinar darah meledak melalui cakrawala. Kidarah Suzimo meledak ke depan saat rambut hitamnya menari. Dia mengukir busur setengah lingkaran berwarna darah raksasa di udara yang hampir memotong seluruh dunia menjadi dua. Uff, uff, uff. Setidaknya ada sepuluh raksa yang terperangkap dalam berkas darah. Tak satu pun dari mereka bisa bertahan dari serangan mengerikan itu. Tiga raksa dipotong menjadi dua di tempat, bahkan pedang melengkung di tangan mereka hancur oleh blut kuencer. Meskipun para raksa yang tersisa berhasil bertahan melawan ketajaman blut kuencer, tubuh mereka tidak dapat menahan kekuatan ledakan serangan itu. Mereka batuk darah segar dan tatapan mereka redup saat mereka jatuh ke tanah, terluka parah. Dentang. Dentang. Setelah penyempurnaan di halaman belakang di bagian bawah lembah pemakaman naga, blut kuencer telah menjadi senjata yang sangat ganas. Setelah mengkonsumsi darah segar raksa, sekarang terlihat lebih tajam dan bahkan lebih menakutkan. Bilahnya mengeluarkan aroma darah yang kaya dan itu bergetar dengan penuh semangat. Letakkan formasi. Suara pemimpin raksasa terdengar tiba-tiba, itu sangat dingin. Dentang. Dentang. Raksa di kedua sisi medan perang menarik rantai besi yang terbuat dari logam mistik dari tas penyimpanan mereka. Berpasangan, raksa menarik kedua ujung rantai. Mereka memanfaatkan kecepatan teknik gerakan mereka untuk berputar dan berkelok-kelok di sekitar lingkungan Suzimo. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia menangani semuanya dengan hati-hati, dia tidak berani ceroboh. Rantainya agak fleksibel. Ketika blut kuencer menebas mereka, rasanya seolah-olah itu mengenai udara. Suzimo terus melambaikan blut kuencernya tetapi dia tidak bisa melepaskan kekuatan pedangnya. Sebaliknya, ruangan yang dia sediakan untuk bermanuver berkurang dari waktu ke waktu. Tak lama kemudian, sebuah rantai melingkari tubuhnya. Hem. Suzimo mengerutkan kening. Ada paku tajam kecil yang tak terlihat yang tersembunyi di rantai. Mereka hanya terungkap setelah rantai itu melingkari tubuh Suzimo dan menembus dagingnya. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, Suzimo tidak bisa bertahan melawan ketajaman paku. Saat gangguan singkatnya menyebabkan rantai lain melilit lengannya dua kali, membatasi kekuatan blut kuencer sepenuhnya. Ini buruk. Tuan Luosue yang sempurna tersentak. Lebih banyak rantai melingkari tubuh Suzimo. Semakin banyak rantai yang ada, semakin sulit bagi Suzimo untuk melepaskan diri. Sekarang ancaman blut kuencer telah hilang dan Suzimo terjebak dalam formasi besar-besaran, kemenangan raksasas hampir dijamin dengan teknik gerakan gesit mereka. Satu demi satu, seperti anakonda, rantai melingkari lengan, paha, dada, punggung, dan tubuh Suzimo dengan erat dan memperlihatkan duri tajam mereka untuk merobek dagingnya. Dalam sekejap mata, sudah ada banyak rantai di sekitar Suzimo. Ekspresi pemimpin raksasa mengendur saat dia tertawa mengancam. Kenapa kamu tidak berjuang lagi, semut? Ini adalah formasi meliputi surgawi dari ras raksasa kita. Bahkan ras barbar dari sembilan ras primordial tidak akan bisa membebaskan diri dari ini, apalagi semut seperti kalian. Petik 2. Ada lusinan raksa dan masing-masing memegang rantai di tangan mereka saat mereka berdiri di udara dan menatap Suzimo dengan tatapan mengejek. Fu-fu-fu. Suzimo berdiri di tempat tanpa bergerak dan tiba-tiba tertawa. Kamu pikir kamu bisa menjebakku menggunakan potongan besi tua ini.